Visi terbaik yang harus dimiliki startup, udah pasti visinya itu harus menjadi satu bisnis yang impactful untuk banyak orang. Jadi karena kalau misalnya punya impact yang besar dan impactnya itu maksudnya impact yang merubah hidupnya banyak orang dan terutama yang menjadi lebih baik ya, itu tentunya startupnya pasti berkembang dengan baik. Jadi apa, visinya itu buat saya itu adalah visi terbaik adalah yang visinya apapun problem yang mereka mau tackle, yang mereka mau solve, ini adalah problem yang membawa kebaikan dan kemajuan untuk banyak orang sekaligus gitu, termasuk yang apa, yang misalnya kurang, yang termarginalkan lah gitu, jadi ngebantu uplifting the lives of other people. Fokus, apa, pasti di dalam permasalahan yang mereka mau lakukan ya, mereka mau solve problem, diagree contohnya ya, tapi harus fokus, satu di either mau di upstream, di midstream, atau di downstream, atau di segmen tertentu, menurut saya itu yang fokus itu yang lebih cepat berkembang. Yang kedua itu mungkin adalah biasakan untuk yang first principle design ya, first principle design yang konsepnya Elon Musk ya, jadi satu permasalahan, kita udah fokus sih mau ngerjain yang ini. Nah kita harus breakdown dari yang paling pertama gitu ya, sampai ke akhir seluruh prosesnya end to end tuh seperti apa sih, untuk hal yang kita udah tentukan mau fokus ini. Nah dengan kayak gitu, kita tahu nih permasalahan mana yang kita tuh mau masuk, mau kita gunahin yang sebelah sini, sebelah sini, kita udah tahu, asal kita ngerti prosesnya kesalahan, keseluruhan. Menurut saya itu breaking down, apa, problem ya, itu, dan fokus itu dua hal yang paling bantukan eksekusi, yang baik, yang paling helpful. Katanya tuh chill banget, chill banget, jadi apa, mereka tuh nggak, mereka take their time banget, karena kan mereka biasanya nanam, terus abis itu ya nungguin tanamannya tumbuh kan lama, jadi mereka tuh take their time, they're very slow. Mereka tuh kebawa sampai ke pebisnisnya juga rata-rata very slow. Nah baru-baru ini kan makin banyak yang masuk ke agri itu anak-anak muda, jadi mereka tuh stylenya cepat, mereka mau ngerjain beberapa hal sekaligus, atau mau ekspansinya cepat, bisa dibilang budayanya tuh ekstrim, antara yang very old school style sama yang, apa namanya, yang mau cepat gitu. Nah ini yang perlu, apa, ini yang lagi in the middle gitu, jadi, apa, karena yang eksekusi startupnya itu budayanya fast, tapi stakeholdernya slow, gimana caranya saling nggak ketinggalan, atau saling, apa, masih bisa berbarengan, karena the, apa, the fast moving one tuh mesti, mesti bawa yang stakeholder, yaitu si petani dan pebisnis di perkubunan dan lain-lain tuh bisa ini kan, bisa execute more faster gitu, move more efficiently lah. Terima kasih telah menonton!